Aku ingin tahu siapa yang akan mati. Suara Luo Zheng bergema di telinga Wang Zhe. Saat ini, ada ketakutan di hati Wang Zhe. Dari saat dia keluar dari tembok, Wang Zhe tidak menaruh perhatian pada siapapun. Dia telah melewati tahap ke-8, dan Istana Surgawi telah memberinya banyak pil jiwa. Tidak akan lama lagi dia bisa memasuki alam nirvana. Dia masih memiliki masa depan yang cerah di depannya. Bagaimana mungkin Wang Zhe tahu bahwa kematian begitu dekat dengannya? Tidak, Anda tidak bisa membunuh saya. Petik 2. Dia hampir menyerah untuk melarikan diri, dan hanya meraung dengan sekuat tenaga. Para pemuda berjubah putih melihat pemandangan ini, dan wajah mereka sangat berubah. Mereka tidak mengharapkan perubahan mendadak seperti itu. Berhenti. Jika kamu membunuh Wang Zhe, kamu akan mati tanpa tempat pemakaman. Kamu hanya orang biasa, namun kamu berani memberontak. Kata-kata yang mengancam ini seringan bulu di telinga Luo Zheng, dan pedangnya meledak ke arah Wang Zhe tanpa ketegangan. Berhenti. Pada saat ini, seorang lelaki tua berjubah putih muncul di atas dinding pedang. Pria tua berjubah putih ini adalah seorang ahli nirvana realem. Raungannya membuat semua orang pusing, dan bahkan suasana hati Luo Zheng sedikit berfluktuasi. Tapi pedang di tangannya masih melesat ke depan tanpa ragu. Ledakan. Di mata semua orang, seluruh tubuh Wang Zhe memancarkan kilau yang menyilaukan, dan seluruh tubuhnya musnah di bawah cahaya pedang Luo Zheng. Wang Zhe sudah mati. Wang Shaoki melihat keadaan kakaknya yang menyedihkan, dan sudut mulutnya bergetar. Wajah para murid berjubah putih juga sangat jelek. Mereka tidak menyangka Luo Zheng begitu berani, dan sebenarnya berani membunuh seseorang di sini. Kami dalam masalah besar, kata Yue Bai Cheng dengan cemberut. Murid akademisi juga saling memandang, tetapi Qi Yi berkata, Hef, pembunuhan yang bagus. Suara mendesing. Pria tua berjubah putih di dinding pedang terbang, menunjuk ke Luo Zheng, dan berkata dengan wajah penuh amarah, Beraninya kamu, berani membunuh orang-orang istana surgawi Tai Yi saya di bawah dinding pedang, kamu. Anda mencari kematian. Petik 2. Pemuda berjubah putih juga bergerak mendekati lelaki tua itu. Status lelaki tua berjubah putih ini jelas tidak rendah. Para pemuda berjubah putih semua memiliki wajah hormat di wajah mereka. Wang Shaoki juga terbang. Dengan ekspresi sedih, dia berkata dengan mulut ompongnya, Senior, kamu harus mencari keadilan untuk saudaraku, Wang Zhe. Hati semua orang bergetar ketika mereka melihat seorang ahli paramita realem muncul. Meskipun Luo Zheng telah membunuh Wang Zhe, sepertinya dia tidak akan bisa lolos dari kematian. Luo Zheng berdiri di udara dan menatap lelaki tua berjubah putih itu. Wajahnya penuh ketidakpedulian saat dia berkata, Seperti yang kamu katakan, yang mendekati kematian bukanlah aku, tapi Wang Zhe. Lelucon yang luar biasa, Wang Zhe telah melewati tembok pedang, Jadi dia hampir tidak bisa dianggap sebagai anggota istana surgawi. Dia menjaga tembok pedang untuk istana surgawi dan menjaga ketertiban dan aturan, Kata seorang pemuda berjubah putih dengan dingin. Mata Luo Zheng dingin dan tajam seperti pedang. Menjaga ketertiban dan aturan, kelompok kami sedang menunggu di sini, Dan adik laki-laki Wang Zhe datang untuk mencari masalah dengan kami. Yang saya lakukan hanyalah memberinya pelajaran, Dan Wang Zhe ingin menggunakan kata, aturan, untuk mengambil hidup saya. Mempertahankan ketertiban dan aturan, Dan menggunakannya sebagai alasan untuk membunuh seseorang. Betapa tajamnya, dia bias dan ingin mengambil hidup saya. Apakah saya seharusnya hanya berdiri di sana dan membiarkan dia membunuh saya? Karena dia ingin membunuhku, dia harus bersiap untuk dibunuh. Wang Zhe tidak cukup kuat, jadi dia secara alami mencari kematian. Petik 2. Kata-katanya menyebar ke sekitarnya, Dan para dewa sejati yang hadir saling berbisik. Mereka telah melihat seluruh proses. Memang Wang Zhe yang tidak cukup kuat dan mencari kematian. Lidah yang tajam, pria tua berjubah putih itu mencibir, Tapi kamu bukan anggota istana surgawiku. Perbedaan antara statusmu dan Wang Zhe seperti perbedaan antara langit dan bumi. Status adalah alasan, kekuatan adalah alasan. Berani membunuh seorang murid dari istana surgawi saya sama dengan mendekati kematian. Kamu, pantas mati. Petik 2. Nama belakang lelaki tua berjubah putih itu juga Wang, Dan dia berasal dari klan yang sama dengan Wang Zhe. Bagaimana dia bisa membiarkan Luo Zheng pergi hanya dengan beberapa kata. Setelah berbicara, lelaki tua berjubah putih itu tidak ragu-ragu. Dia mengulurkan tangannya, dan pedang panjang muncul. Bunga merah muda bermekaran darinya. Kamu tidak masuk akal. Luo Zheng mengerutkan kening. Adegan di depannya mengkonfirmasi tebakan Luo Zheng. Di alam para dewa, ada sejumlah besar aturan yang membatasi para murid untuk saling membunuh. Kecuali jika ada dendam hidup atau mati antara realm of the gods, Hanya ada sedikit kematian akibat pertempuran. Dua tempat paling intens adalah area terlarang dan arena para dewa. Tapi di arena para dewa, tidak ada yang benar-benar mati. Area terlarang terutama digunakan untuk melawan binatang buas. Pada akhirnya, realm of the gods didominasi oleh umat manusia. Tidak banyak rasa krisis. Tapi dunia asal benar-benar berbeda. Ras manusia bukanlah arus utama, Dan mereka harus bersaing dengan ras asing dan ras monster yang tak terhitung jumlahnya. Jika mereka ingin menjadi lebih kuat, Jika mereka ingin menaklukkan ras lain, Perselisihan internal akan semakin hebat. Di Istana Pedang Dao, Luo Zheng samar-samar merasakan ini. Tetapi dia tidak berpikir bahwa itu akan menjadi lebih buruk di Istana Surgawi yang lebih besar. Melihat lelaki tua berjubah putih itu akan membunuhnya, Luo Zheng dengan cepat mundur. Jari-jarinya sudah berada di cincin spasialnya. Pada saat yang sama, makna sejati takdir pedang yang abadi mulai terbentuk. Terakhir kali dia menggunakan Imperial Sword Cell, Arti sejati takdir pedang yang abadi di dalam tubuhnya telah menghilang tanpa jejak. Tapi setelah tiga atau empat hari, perlahan pulih. Jika lelaki tua ini benar-benar ingin membunuhnya, Dia tidak punya pilihan selain menggunakan kartu truf ini dan mempertaruhkan nyawanya. Selain kartu truf ini, Luo Zheng memiliki jimat penyelamat hidup lainnya di dalam hatinya. Hanya dia yang bisa menyelamatkan orang bernama mingsuan itu. Akankah Lin Zanting hanya menonton saat dia terbunuh? Ini adalah alasan lain mengapa Luo Zheng sangat tidak bermoral. Bermain, melihat lelaki tua berjubah putih itu mengaktifkan bunga merah muda, Aura lembut menyebar dari pedangnya. Orang lain mungkin tersihir oleh aura lembut ini, Dan beberapa bahkan mungkin tergila-gila seolah-olah mereka telah meminum obat. Namun, Luo Zheng melihat niat membunuh yang mengerikan yang tersembunyi di aura ini dengan sekali pandang. Saat dia merasakan niat membunuh, sebuah pikiran muncul di benak Luo Zheng. Dia tidak bisa menahan serangan pedang ini sama sekali. Pedang Teng Shei, jika aku menggunakannya sekarang, tidak akan ada habisnya. Tapi tidak ada cara lain. Tepat ketika jari-jari Luo Zheng berada di cincin spasialnya dan dia akan mengeluarkan pedang Teng Shei, Angin sejuk bertiup dengan lembut. Angin sepoi-sepoi ini sangat ringan, Tetapi ketika menerpa wajah mereka, itu langsung membuat mereka merasa segar kembali. Setiap orang yang awalnya linglung merasakan angin sejuk di wajah mereka, Dan pikiran mereka tiba-tiba menjadi jernih. Pada saat yang sama, suara samar terdengar, Wang Xiao, kamu tidak bisa membunuh orang ini. Bersamaan dengan suara itu, seorang pemuda lain muncul. Pemuda ini mengenakan jubah biru dan memiliki ekspresi acuh-ta'acuh. Mengapa Wang Zhe tidak bisa mati sia-sia? Wang Xiao berkata dengan keras kepala. Pedang panjang di tangannya masih diayunkan ke arah Luo Zheng, Dan gumpalan angin merah muda menyapu ke arah Luo Zheng. Melihat Wang Xiao sangat tidak patuh, Wajah pemuda yang acuh-ta'acuh itu tiba-tiba berubah. Tubuhnya yang semula tenang tiba-tiba bergerak, Dan pemuda yang semula tenang itu tiba-tiba meledak dengan kekuatan yang menakutkan, Meninju pria tua berjubah putih itu. Ledakan, pada saat berikutnya, Lelaki tua berjubah putih itu tertanam di dinding gunung, Wang Xiao sudah menjadi sosok seperti dewa di hati setiap orang. Setelah ditinju keluar dari dinding oleh pemuda ini, Angin pedang yang awalnya menuju Luo Zheng juga menghilang. Melihat adegan ini, semua orang terkejut. Pada saat yang sama, mereka juga cukup penasaran. Dari nada pemuda ini, dia sepertinya mengenal Luo Zheng. Apakah dia ingin menyelamatkan Luo Zheng? Siapa sangka setelah melakukan semua ini, Pemuda itu hanya akan melirik Luo Zheng dengan dingin Sebelum terbang menuju puncak dinding pedang. Wang Xiao berjuang di dinding gunung untuk beberapa saat, lalu keluar. Wajahnya yang keriput dipenuhi dengan aura sengit. Dia dengan keras memelototi Luo Zheng sebelum pergi dengan mengibaskan lengan bajunya. Jelas bahwa Wang Xiao ingin menelan Luo Zheng sepenuhnya. Namun, pemuda itu sudah memperingatkannya. Wang Xiao juga tahu konsekuensi menyerang Luo Zheng sekarang, Jadi dia hanya bisa menyerah untuk sementara. Siapapun dapat melihat bahwa Wang Xiao pasti tidak akan melepaskan masalah ini. Pemuda berjubah putih itu tidak pergi bersama Wang Xiao. Pemuda berjubah putih terakhir melayang menuju Luo Zheng. Dia menatap Luo Zheng dengan senyum aneh di wajahnya. Apakah kamu tahu bahwa kamu sudah selesai? Jika anda pergi sekarang, Banner Lord Wang pasti akan memburu anda. Jika anda melewati dinding pedang, anda juga akan mati. Hehehehe. Pemuda berjubah putih ini adalah orang yang baru saja mengolok-olok Wang Se. Luo Zheng dengan dingin melirik pemuda berjubah putih dan berkata, Karena bagaimanapun juga kamu akan mati, Apa gunanya mengatakan omong kosong seperti itu kepadaku? Karena jika kamu memasuki dinding pedang, Aku mungkin harus berurusan denganmu secara pribadi. Aku bukan sampah seperti Wang Se. Kamu lebih baik mati daripada jatuh ke tanganku. Lebih baik kamu bunuh diri. Pemuda berjubah putih itu tertawa. Sudut mulut Luo Zheng sedikit melengkung. Orang-orang ini benar-benar sombong. Dia mencibir dan berkata, Hidupku selalu di sini. Jika kamu memiliki kemampuan, Datang dan ambillah. Namun, menurutku sampah seperti kamu dan Wang Ze hanyalah sampah biasa. Kamu tidak memenuhi syarat. Mata pemuda berjubah putih itu bersinar dengan cahaya dingin, Tetapi ketika dia memikirkan nasib Wang Xiao, Dia menahan diri pada akhirnya. Orang biasa rendahan yang sombong sepertimu Tidak akan bisa bertahan lebih dari tiga hari di dinding pedang. Aku harap kamu bisa masuk secepat mungkin. Ingat namaku? Namaku Zhao Hao. Setelah mengatakan itu, lengan bajunya berkibar, Dan dia akan pergi bersama pemuda berjubah putih lainnya. Pemuda berjubah putih itu memandang Luo Zheng dengan mata acuh-ta'acuh. Di dalam hati mereka, Luo Zheng tidak berbeda dengan orang mati. Hanya masalah waktu sebelum dia meninggal. Tunggu. Luo Zheng tiba-tiba berteriak. Zhao Hao menoleh dan menatap Luo Zheng dengan aneh. Apakah kamu punya kata-kata terakhir? Tidak perlu bagimu untuk memohon belas kasihan. Banner Lord Wang tidak akan membiarkanmu pergi, jadi kami juga tidak akan membiarkanmu pergi. Petik 2. Siapa namamu? Luo Zheng bertanya. Zhao Hao? Jawab Zhao Hao. Apa? Luo Zheng bertanya lagi. Nama saya Zhao? Jawab Zhao Hao di tengah jalan. Dia akhirnya mengerti bahwa Luo Zheng sedang bermain dengannya. Wajah Luo Zheng menunjukkan sedikit permintaan maaf. Maaf? Ingatanku buruk. Biasanya aku tidak bisa mengingat nama-nama sampah. Kerumunan di bawah dinding pedang langsung tertawa terbahak-bahak. Yue Bai Cheng, Qi Yi, dan murid lainnya juga tidak berani tertawa terbahak-bahak. Lai Huabe tertawa dengan suara rendah. Aku tidak tahu bahwa saudara Luo Zheng akan bermain dengan orang-orang seperti ini. Kamu? Kamu mencari kematian. Wajah Zhao Hao diwarnai dengan warna merah tua. Pemuda berjubah putih lainnya juga mengungkapkan tatapan membunuh di mata mereka. Setiap kali mereka datang ke dinding pedang untuk menjaga ketertiban, mereka selalu menjadi pusat perhatian. Kali ini, Wang Zhe tidak hanya dibunuh oleh orang ini, dia juga dipermalukan. Bagaimana mereka bisa mentolerir ini? Melihat aura Zhao Hao meningkat pesat dan hendak menyerang, pemuda berjubah putih di sampingnya menariknya mundur dan berkata, Zhao Hao, Tuan Lu baru saja menyerang. Kita tidak bisa membunuhnya di sini. Tuan Lu, yang pernah menyerang Wang Xiao sebelumnya, berstatus tinggi. Dia jelas bukan seseorang yang bisa diprovokasi oleh pemuda berjubah putih ini. Jangan impulsif. Saat dia memasuki dinding pedang, kita punya seratus cara untuk membunuhnya. Pemuda berjubah putih lainnya melirik Luo Zheng dan kemudian mencibir. Mendengar ini, Luo Zheng menatap pemuda berjubah putih sambil tersenyum dan bertanya, siapa namamu? Pemuda berjubah putih hendak menjawab, tetapi memikirkan godaan Luo Zheng sebelumnya, wajahnya sedikit gelap. Dia mendengus, dan pemuda berjubah putih itu terbang menjauh. Setelah orang-orang ini pergi, Luo Zheng perlahan turun dari udara. Wang Shaoqi melihat saudaranya terbunuh dan Wang Xiao mundur. Sekarang dia juga terlihat putus asa. Dia akan diam-diam pergi bersama orang-orangnya ketika Luo Zheng tiba-tiba berkata, kamu, tunggu sebentar. Bahu Wang Shaoqi bergetar. Dia menoleh dan bertanya dengan samar, ap, ada apa? Orang-orang yang dibawanya juga gemetar ketakutan. Luo Zheng, monster ini, bahkan bisa dengan santai membunuh orang seperti Wang Z. Bagaimana mungkin orang-orang ini memenuhi syarat untuk menantang Luo Zheng? Luo Zheng menatap Wang Shaoqi dan bertanya, apa kecocokanmu dengan niat pedang abadi? Wang Shaoqi berpikir bahwa Luo Zheng tidak akan membiarkannya pergi. Dia tidak berharap Luo Zheng menanyakan ini. Dia menjawab tanpa ragu, 20, 20 persen. Hanya 20 persen. Luo Zheng mengangkat alisnya sedikit. Kompatibilitas ini sangat rendah. Meskipun pedang mengjulang tidak dapat mengukur kompatibilitasnya, itu dapat diperkirakan secara kasar berdasarkan pembacaan pertama dari arti sejati Dao. Misalnya, Luo Zheng memahami Dao dengan satu pemikiran, dan kompatibilitasnya 100 persen. Misalnya, Kiyuyi dan Yue Bai Cheng, yang bisa melafalkan lebih dari 4.000 kata sekaligus, kompatibilitasnya sekitar 40 persen atau bahkan lebih tinggi. Bakat tuan muda keluarga Wang ini sangat rendah. Itu hanya 20 persen. Bahkan jika Wang Shaoqi ditempatkan di istana pedang Dao, dia hanya bisa dianggap sebagai bakat biasa-biasa saja. Ketika murid-murid lain mendengar ini, jantung mereka berdetak kencang. Mereka segera mengerti apa yang dimaksud Luo Zheng. Dengan bakat Luo Zheng, melintasi tembok pedang adalah hal yang pasti. Para murid tidak meragukannya sama sekali. Tapi bagaimana dengan yang lain? Kiyuyi dan Yue Bai Cheng mungkin bisa lewat, tetapi lusinan murid lainnya akan mengalami kesulitan. Namun, kompatibilitas Wang Shaoqi hanya 20 persen. Jika dia ingin menyeberangi tembok pedang, itu berarti kesulitan tembok pedang sangat rendah, atau ada cara lain untuk mengimbangi kompatibilitasnya. Jika hanya 20 persen, akan sangat sulit untuk melewati tembok pedang. Kupikir kamu sangat percaya diri. Luo Zheng bertanya lagi. Wang Shaoqi mengangguk. Aku menghabiskan bertahun-tahun mengolah arti sejati takdir pedang yang abadi. Dengan kecocokanku, memang sangat sulit untuk melewati tembok pedang. Tapi untuk dikenali oleh tembok pedang, kecocokan bukanlah satu-satunya cara. Tembok pedang telah berdiri di sini begitu lama, dan sebagai penghalang penyaringan, pada akhirnya akan ada banyak orang yang tidak mau datang ke sini untuk mempelajarinya. Tapi Greater One Heavenly Palace juga menutup mata terhadap hal ini, jadi ada banyak jalan yang bengkok dan jahat. Apa ada cara lain? Luo Zheng menatap Wang Shaoqi dan bertanya, Wang Shaoqi berkata, Ya, itu cairan pemahaman pedang. Menggunakannya dapat meningkatkan kompatibilitas seseorang dalam waktu singkat. Cairan roh yang meningkatkan kompatibilitas. Mata Luo Zheng menyala. Dia menatap Wang Shaoqi dan bertanya, Apakah kamu memilikinya? Wang Shaoqi sangat tidak mau, tapi dia tidak berani tidak mematuhi Luo Zheng. Dia gemetar saat mengeluarkan botol giyok kecil dari cincin spasialnya dan berkata, Aku hanya punya botol ini. Luo Zheng mengambil botol batu giyok kecil dan dengan lembut melepas gabus di atasnya. Botol batu giyok kecil ini memancarkan aura Sword Fate Eternal True Meaning Murni. Aura itu melonjak ke langit dan sangat tajam. Seseorang mengintegrasikan niat pedang ke dalam air. Mata Luo Zheng menyala. Yue Bai Cheng berkata, Aura niat sejati ini sangat mirip dengan aura niat sejati saudara Luo Zheng. Murid-murid ini semua pernah bertarung dengan Luo Zheng sebelumnya. Melalui pertempuran, jiwa mereka telah merasakan aura niat Luo Zheng yang sebenarnya, meninggalkan kesan yang mendalam. Aura ini sangat mirip dengan aura Sword Comprehension Liquid ini. Luo Zheng mulai memahami situasinya. Jika kecocokan seseorang tidak tinggi, maka seseorang harus meminjam aura niat sebenarnya dari orang lain. Ini juga sebuah metode. Dan dari kelihatannya, Grid One Sky Palace masih tidak peduli dengan metode curang ini. Apakah Sword Comprehension Liquid ini bisa dibuat sendiri? Luo Zheng bertanya lagi. Wang Shaoki menggelengkan kepalanya dan berkata, Bagaimana mungkin, orang yang membuat Sword Comprehension Liquid ini sangat cocok dengan Sword Intent dari Eternal Sword Cloud? Bagaimana orang biasa bisa menjadi jenius yang bisa memahami Dao dengan satu pikiran? Cairan pemahaman pedang ini dibeli oleh keluarga Wang Saya dengan harga tinggi. Jika ada kompatibilitas yang sempurna, bisakah kamu membuatnya sendiri? Luo Zheng bertanya lagi. Aku tidak tahu. Wang Shaoki terus menggelengkan kepalanya. Sword Comprehension Liquid tidak mudah didapat. Kuncinya adalah benda ini hanya bisa meningkatkan kompatibilitas niat pedang untuk sesaat. Menambah harga tinggi, orang biasa tidak mampu membelinya. Kebanyakan orang hanya akan menggunakannya sekali saat melintasi dinding pedang. Berapa banyak kristal dewa yang berharga untuk botol ini? Luo Zheng bertanya. 20 ribu? Jawab Wang Shaoki. Mendengar nomor ini, para murid akademi terdiam. Klan Kiyu dan klan Yue Bai adalah klan besar yang telah mendirikan fondasi istana pedang Dao, tetapi menghadapi harga yang begitu tinggi, kemungkinan mereka tidak akan mampu membelinya. Murid-murid itu awalnya tertarik dengan Sword Comprehension Fluid, tetapi sekarang mereka menyerah pada gagasan itu. Mereka tidak bisa mengharapkan untuk menghabiskan 20 ribu kristal ketuhanan pada setiap murid, bukan? Ada hampir 100 murid di sini. Jika masing-masing dari mereka memiliki sebotol Sword Enlightenment Liquid, itu akan menjadi 2 juta divinity gems. Ini adalah sosok astronomi. Aku akan mengambil sebotol Sword Comprehension Liquid ini. Apakah kamu setuju dengan itu? Kata Luo Zheng. Sudut mulut Wang Shaoki berkedut. Bahkan sebagai tuan muda dari keluarga Wang, botol Sword Comprehension Liquid ini membuat hatinya sakit. Tapi dia tidak memiliki kemampuan untuk menolak. Wang Zhe telah meninggal di sini, tetapi Istana Surgawi yang lebih besar tidak mengejar masalah tersebut, dan Wang Shaoki bahkan belum memanjat dinding pedang. Dia tidak penting bagi Istana Surgawi yang lebih besar. Tidak, tidak keberatan, Wang Shaoki menggelengkan kepalanya dan berkata. Setelah memberikan cairan pemahaman pedang kepada Luo Zheng, Wang Shaoki berbalik untuk pergi bersama rakyatnya. Apakah aku mengatakan kamu bisa pergi? Luo Zheng berkata dengan ringan. Wang Shaoki tidak punya tempat untuk melampiaskan depresinya, tetapi dia tidak punya pilihan selain dimanipulasi oleh Luo Zheng. Berpikir bahwa Luo Zheng sudah mati, dia menghibur dirinya sendiri dan menoleh untuk bertanya, apakah ada hal lain? Semua orang di sini memiliki SWOT Comprehension Liquid yang sama denganmu. Luo Zheng bertanya lagi, di alun-alun terbuka di bawah dinding pedang, ada hampir 30 ribu orang berkumpul. Kebanyakan dari mereka memancarkan ki kebenaran biasa. Menurut pendapat Luo Zheng, kemungkinan orang-orang ini melewati dinding pedang sangat rendah. Tapi tidak mungkin semua orang memiliki SWOT Comprehension Liquid yang begitu murni, kan? Orang biasa tidak bisa mengambil begitu banyak divinity gems. Tentu saja tidak. Cairan pemahaman pedang memiliki kemurniannya sendiri. Cairan pemahaman pedang yang diencarkan tidak mahal, kata Wang Shaoki. Apakah kamu telah mengencarkan SWOT Comprehension Liquid? Biarkan saya melihatnya, kata Luo Zheng lagi. Wang Shaoki meratap di dalam hatinya. Orang ini tidak bisa terus memerasnya, kan? Setelah berpikir sejenak, dia mengertakkan gigi dan berkata, Ya, jika saya memberikannya kepada Anda, maukah Anda membiarkan kami pergi? Tentu, kata Luo Zheng dengan senyum tipis. Wang Shaoki mengedipkan mata pada seseorang di sampingnya. Salah satu dari mereka maju dan menyerahkan botol giok kecilnya kepada Wang Shaoki. Wang Shaoki menyerahkannya kepada Luo Zheng dan menatapnya dengan penuh semangat. Luo Zheng melambaikan tangannya dengan santai. Wang Shaoki kemudian melarikan diri bersama orang-orangnya seolah-olah dia telah diampuni. Ki kebenaran dalam botol kecil ini jauh lebih lemah, Luo Zheng membuka botol itu dan merasakan cairan pemahaman pedang memancarkan intensi pedang keabadian yang samar. Lai Hua Bei dan Yue Bai Cheng juga berkumpul. Kakak Luo Zheng, menurut bakat kita, dinding pedang ini bukan apa-apa. Tapi cairan pemahaman pedang sangat mahal. Aku khawatir itu sia-sia, kata Lai Hua Bei. Sebagian besar murid sudah berpikir untuk menyerah saat berhadapan dengan dinding pedang ini. Melihat Luo Zheng mengkhawatirkan mereka, mereka tersentuh. Tapi Luo Zheng telah berkorban terlalu banyak. Tapi Luo Zheng tidak pernah menyerah pada sesuatu yang dia pikirkan. Dia tersenyum dan berkata, Meskipun saya tidak tahu formula cairan pemahaman pedang ini, saya pikir itu harus digunakan untuk menyerap intensi pedang keabadian melalui semacam cairan roh. Saya tidak memiliki cairan roh ini, tetapi aku punya ini. Setelah mengatakan itu, dia meletakkan tangannya di mulut botol batu giok kecil itu. Aliran Ki terbentuk menjadi spiral. Itu adalah niat pedang keabadian yang diseduh Luo Zheng. Ki kebenaran berputar di telapak tangannya dan masuk ke dalam botol batu giok kecil. Bahkan suat komprehensi liquid di dalamnya mulai berputar. Dia tidak tahu apa cairan roh itu, tetapi itu benar-benar menyatu dengan Ki kebenaran. Ini mirip dengan yang kupikirkan, Luo Zheng merasakan perubahan pada botol dan sudut mulutnya melengkung. Cairan pemahaman pedang sangat mahal karena memiliki kompatibilitas sempurna dengan Ki kebenaran. Cairan roh itu sendiri tidak sulit dibuat. Setelah meramu cairan roh ini, seseorang harus menemukan orang jenius untuk memasukkan Ki kebenaran mereka ke dalamnya dan menggabungkannya dengan cairan roh. Mereka yang bisa memahami Dao dengan satu pikiran semuanya sangat berharga. Harga untuk membuat mereka melakukannya tentu saja sangat besar. Wajar jika harganya akan mahal. Botol ini untukmu. Luo Zheng melemparkan botol giok kecil ke tangan Lai Huabe. Pada saat yang sama, dia berkata, itu harus mirip dengan botol Wang Saoki. Ini hampir sama dengan botolmu, Lai Huabe tertegun dan berkata dengan bersemangat, tapi itu terlalu, terlalu mahal. Aku tidak bisa menggunakannya. Saudara Luo Zheng, kamu harus menjualnya. Harganya 20 ribu kristal surgawi. Ambillah. Aku tidak kekurangan kristal surgawi, kata Luo Zheng sambil menggelengkan kepalanya. Dia masih memiliki sejumlah besar uang di tangan. Kristal surgawi bukan apa-apa baginya. Namun, setelah dia menyerahkan botol Sword Comprehension Liquid kepada Lai Huabe, tatapan para murid lainnya menjadi panas. Mereka tidak berharap untuk melewati tembok pedang. Namun, dengan Sword Comprehension Liquid ini, kemungkinannya menjadi sangat tinggi. Lagi pula, bakat Wang Saoki tidak tinggi. Meskipun Luo Zheng dapat menyempurnakan cairan pemahaman pedang biasa, dia tidak memiliki cairan tambahan. Semua murid sangat bersemangat. Meskipun mereka tidak berbicara, pikiran mereka tertulis di wajah mereka. Luo Zheng melihat kerumunan yang menunggu tidak jauh dan punya ide. Dia dengan santai berjalan menuju sekelompok orang. Adegan yang baru saja disaksikan Luo Zheng di bawah dinding pedang telah meninggalkan kesan mendalam pada orang-orang ini. Ketika mereka melihat Luo Zheng, secara alami ada jejak ketakutan di mata mereka. Aku ingin membuat kesepakatan denganmu, kata Luo Zheng. Apa? Kesepakatan apa? Seorang pria parubaya bertanya. Luo Zheng memegang botol cairan pemahaman pedang Wang Saoki. Ini adalah sebotol cairan pemahaman pedang dengan aura arti sejati yang sempurna. Jika Anda ingin menukar ini dengan cairan pemahaman pedang yang diencerkan, semakin encer semakin baik. Saat dia berbicara, dia membuka botol batu giyok dan membiarkan auranya keluar. Saat yang lain melihat botol batu giyok, mata mereka berbinar. Sword Comprehension Liquid adalah item yang sangat menipu. Sword Comprehension Liquid yang diencerkan hanya 1% dari Sword Comprehension Liquid yang asli. Perbedaan harga itu seperti langit dan bumi. Berapa banyak botol yang ingin kamu tukarkan? Pria parubaya itu bertanya. Luo Zheng berpikir sejenak dan berkata, sebutkan hargamu. Pria parubaya itu berpikir sejenak, lalu menoleh dan berkata, beri aku cairan pemahaman pedangmu. Kami akan menyerah di tembok pedang untuk hari ini. 30 orang di belakangnya jelas berasal dari faksi yang sama. Ketika mereka mendengar kata-kata pria parubaya itu, mereka tidak keberatan. Mereka semua mengeluarkan botol batu giok di tangan mereka. Luo Zheng memperhatikan bahwa semua botol batu giok itu sama. Dia menduga bahwa semua Sword Comprehension Liquid dibeli dari tempat yang sama. Dia tidak tahu faksi mana yang menjual Sword Comprehension Liquid. Jika dia punya kesempatan, dia juga bisa membuat Sword Comprehension Liquid dan menjualnya. Sekitar 30 orang mengumpulkan botol batu giok mereka di tangan pria parubaya itu. Pria parubaya itu kemudian meletakkan botol-botol itu di depan Luo Zheng dan berkata, ini semua cairan pemahaman pedang kami. Tidak ada satu botol pun yang tersisa. Bagaimana kalau kami berdagang denganmu? Pria parubaya itu juga tahu bahwa Luo Zheng dirugikan dalam kesepakatan ini, jadi dia tidak terlalu percaya diri. Dia hanya bisa mengungkapkan ketulusannya. Dia benar-benar tidak bisa mengambil lebih banyak. Yakin, Luo Zheng tersenyum. Pria parubaya itu sangat gembira. Setelah mengambil botol giok Luo Zheng, dia pergi bersama anak buahnya tanpa sepatah katapun. Ada peluang untuk memanjat tembok setiap hari, tetapi tawar-menawar seperti itu tidak setiap hari. Jika dia menjual sebotol SWAT Comprehension Liquid Luo Zheng, dia bisa mendapatkan setidaknya 70 persen dari keuntungan. Pedang, pedang 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 abadi pedang 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 seni pedang naik pedang 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 ped Comprehension Liquid yang diencarkan. Para murid berkumpul dalam lingkaran dan memandang Luo Zheng. Seolah-olah dia sedang melakukan trik sulap. Kakak Luo Zheng, menggunakan key of true intent untuk menghasilkan uang. Aku ingin tahu berapa banyak yang bisa dia hasilkan. Dalam beberapa hari, dia akan menjadi jutawan. Ini menggunakan bakat untuk menghasilkan uang. Tidak ada yang bisa mengambil nyadarinya. Murid-murid akademi semua iri padanya. Yue Bai Cheng berkata, Saudara Luo Zheng dapat membuat SWOT Comprehension Liquid untuk kita gunakan. Namun, akan sulit untuk menjualnya dalam jumlah besar. Mengapa? Kiyu Yi bertanya. Botol-botol kecil ini berasal dari bengkel yang sama, yang berarti semua orang datang ke bengkel ini untuk membeli dan menjual. Saya khawatir mereka telah lama memonopoli pasar. Saya menduga Istana Surgawi Yi besar adalah yang menjualnya. Kalau tidak, bagaimana Istana Surgawi bisa mentolerir situasi yang tidak adil seperti itu? Jika Saudara Luo Zheng mengeluarkannya untuk dijual, akan ada masalah. Yue Bai Cheng menganalisis. Luo Zheng melepaskan niat sejati Dao dan mengangguk. Yue Bai Cheng benar. Aku juga berpikir begitu. Dia sudah menebak ini, tapi Yue Bai Cheng lebih komprehensif darinya. Luo Zheng setuju bahwa Gritter One Heavenly Palace yang menjual SWOT Comprehension Liquid. Setidaknya untuk saat ini, kesan Luo Zheng tentang Gritter One Heavenly Palace telah sangat berkurang. Mereka pasti akan melakukan hal seperti itu. Milikmu. 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 Titik. Luo Zheng melempar botol SWOT Comprehension Liquid ke kerumunan. Botol batu giok yang berat membuat setiap murid sangat gembira. Satu botol bernilai 20 ribu kristal dewa. Mereka tidak akan pernah memiliki barang semahal itu seumur hidup mereka. Setelah SWOT Comprehension Liquid didistribusikan, mereka mulai merenung. Bagaimana kita menggunakan ini? Menggosoknya pada pedang. Kita harus meminumnya langsung. Titik. Luo Zheng tidak tahu cara menggunakannya, tetapi karena begitu banyak orang di sini memiliki SWOT Comprehension Liquid, mereka seharusnya tahu cara menggunakannya. Semua orang menunggu dengan sabar selama satu jam. Pada saat ini, tembok raksasa tidak jauh dari sana tiba-tiba bergetar. Gemuruh. Titik. Saat tembok raksasa itu bergetar, orang-orang yang menunggu tiba-tiba menjadi bersemangat. Telah dimulai. Dewa memberkati saya. Saya harus melewati waktu ini. Ini adalah tantangan terpenting dalam hidupku. Ada orang tua dan muda, pria dan wanita di bawah tembok pedang. Beberapa dari mereka telah terperangkap di sisi tembok ini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Setiap kali itu terjadi, itu merupakan tantangan besar bagi mereka. Saat dinding pedang terus bergetar, pedang yang awalnya melekat padanya jatuh. Ding-ding-dang-dang. Titik. Pedang bertabrakan satu sama lain dan jatuh. Setelah jatuh ke jarak tertentu, semua pedang tampaknya memiliki pikirannya sendiri. Mereka terbang ke arah dinding seperti hujan pedang. Dalam sekejap mata, pedang yang menempel di dinding menghilang sama sekali. Pada saat ini, seorang pemuda berjubah putih berjalan keluar dari dinding pedang dan berkata dengan suara rendah, dinding pedang telah dibuka. Mereka yang tertarik untuk bergabung dengan istana surgawi, gantungkan pedangmu di dinding dan kamu akan menjadi bisa melewati dinding pedang ini. Mendengar kata-kata pemuda berjubah putih itu, para murid tercengang. Aturannya jauh lebih sederhana dari yang mereka bayangkan. Seharusnya tidak sulit, jangan lengah, tidak mudah meninggalkan pedang di dinding. Ketika murid-murid lain melihat ini, mereka mengikuti dan meminum cairan pencerahan pedang mereka dalam satu tegukan. Cairan pemahaman pedang di tangan para murid jauh lebih murni daripada yang lain. Setelah meminum cairan tersebut, SWOT Comprehension Liquid memancarkan aura arti sejati yang kuat. Sebagian besar murid belum sepenuhnya memahami pedang esensi keabadian. Namun, setelah meminum SWOT Enlightenment Liquid, mereka bisa merasakan gelombang SWOT Esens mengalir deras ke dalam pikiran mereka. Mereka merasa bahwa pemahaman mereka tentang pedang esensi keabadian telah mencapai tingkat yang baru. Jika cairan pemahaman pedang dapat diberikan tanpa batas, semua orang akan dapat memasuki lautan makna sejati dalam waktu singkat. Ayo pergi, kata Luo Zheng dengan tenang. Kemudian, beberapa murid mengikuti Luo Zheng dan langsung pergi ke tembok pedang. Ketika Luo Zheng berjarak 100 kaki dari tembok pedang, kekuatan tolak yang kuat mengalir ke arah Luo Zheng. Tidak hanya Luo Zheng, langkah kaki semua orang juga melambat. Hem, di hadapan gaya tolak ini, Luo Zheng hanya perlu sedikit memutar tubuhnya untuk beradaptasi dengannya. Kecepatannya segera kembali normal. Kebanyakan orang mulai terhuyung-huyung. Sebaliknya, para murid berada dalam situasi yang jauh lebih baik karena cairan pemahaman pedang. Puluhan ribu orang mendekati tembok pedang bersama-sama. 99% dari mereka melambat. Hanya sedikit yang menonjol, dan Luo Zheng adalah salah satunya. Selain Luo Zheng, ada dua wanita yang berjalan di belakang Luo Zheng. Di sebelah kanan adalah seorang pemuda berpakaian preman. Mereka santai seperti Luo Zheng, seolah-olah mereka tidak bisa merasakan tekanan dari tembok pedang sama sekali. Ras manusia sangat kuat. Setiap hari, puluhan ribu orang mencoba memasuki tembok pedang. Selalu ada beberapa harta. Aku ingin tahu apakah orang-orang ini telah mengambil SWOT Comprehension Liquid, pikir Luo Zheng dalam hati. Untuk orang-orang seperti Luo Zheng, mereka dapat melintasi jarak 100 kaki dalam beberapa tarikan napas. Ketika mereka berada 10 kaki dari tembok pedang, kedua wanita di belakang mereka tidak dapat menahan tekanan dan melambat. Di sisi lain, pemuda berpakaian preman di sebelah kanan persis sama dengan Luo Zheng. Dia mempertahankan kecepatan yang sama dan terlihat sangat santai. Melihat bahwa Luo Zheng mengukurnya, pemuda berpakaian preman itu menyapanya, Hei! Luo Zheng sedikit mengangguk. Apa masalahnya? Apakah kamu meminum SWOT Comprehension Liquid? Pemuda berpakaian preman itu bertanya. Pemuda berpakaian preman itu penasaran saat melihat Luo Zheng sesantai dirinya. Tidak, jawab Luo Zheng sederhana. Mendengar jawaban ini, ekspresi terkejut muncul di wajah pemuda itu. Tampaknya kompatibilitasmu sangat tinggi. Luo Zheng hanya tersenyum tipis. Mungkin kamu juga bisa menjadi Tuan Panji, kata pemuda berpakaian linen itu. Spanduk-spanduk-spanduk Tuan. Apa itu? Petik 2. Luo Zheng memikirkan pemuda berpakaian putih di dalam dinding pedang. Mereka semua memanggil lelaki tua itu sebagai Tuan Spanduk. Pemuda berpakaian linen merasa aneh bahwa Luo Zheng bahkan tidak mengetahui hal ini, jadi dia berkata, mereka yang memanjat tembok pedang tidak memiliki otoritas. Setiap orang harus bergantung pada Tuan Panji, jadi setelah melintasi SWOT Wall, kamu bisa mengandalkan Banner Lord atau menjadi Banner Lord sendiri. Apakah begitu? Mata Luo Zheng berkedip. Bagaimana kamu menjadi Tuan Spanduk? Ini, gantung pedangmu di lapisan paling atas, kata pemuda berpakaian preman itu. Dinding pedang itu sangat tinggi, tapi terbagi menjadi enam lapisan. Luo Zheng juga memperhatikan bahwa dinding pedang tertutup rapat dengan pedang, tetapi semakin tinggi dia pergi, semakin sedikit pedang yang ada. Di atas, kan, Luo Zheng sedikit mengangguk. Sebelumnya, Luo Zheng hanya ingin memanjat dinding pedang, tetapi sekarang pemuda berpakaian preman itu menyebut Tuan Panji, dia berubah pikiran. Memikirkan pria bernama, Wang Xiao, Luo Zheng tidak berencana untuk bergabung dengan salah satu Tuan Panji, jadi dia hanya bisa menjadikan dirinya Tuan Panji. Setelah mengambil keputusan, Luo Zheng sudah tiba di depan dinding pedang. Dia menarik napas dalam-dalam, dan tubuhnya menyebar seperti batu raksasa. Kemudian, dia dengan cepat naik ke atas. Kecepatan ini, pemuda berpakaian preman itu terkejut dengan pemandangan ini. Pemuda berpakaian preman itu awalnya sangat bangga. Dia berasal dari keluarga besar di bagian utara provinsi pusat dewa, dan kompatibilitasnya dengan niat pedang abadi telah mencapai 70%. Dia awalnya berpikir bahwa Luo Zheng mungkin sedikit lebih lemah darinya, tetapi melihat sosok Luo Zheng terbang ke atas, dia tidak bisa menahan diri untuk menghirup udara dingin. Siu, dinding pedang adalah dinding yang digunakan oleh Gritter One Heavenly Palace untuk menyaring masyarakat umum, dan bukan untuk menyaring para jenius. Meskipun semakin tinggi Luo Zheng terbang, semakin besar tekanan dari dinding pedang, tetapi tekanan ini sendiri berasal dari niat pedang abadi, jadi tidak menimbulkan banyak tekanan pada Luo Zheng. Dalam sekejap mata, dia telah mencapai puncak dinding pedang. Kecepatan ini, pemuda berpakaian preman itu menatap kosong. Di bagian atas dinding pedang berdiri sederet pemuda berpakaian putih. Zhao Hao, yang sebelumnya mundur, ada di antara mereka. Melihat Luo Zheng terbang ke atas dinding pedang, matanya menunjukkan niat membunuh yang samar. Sepertinya anak ini berencana menjadi Tuan Panji. Hehehe, seorang Bannerlord tanpa latar belakang, bukankah dia mencari kematian? Jika dia membelot ke Tuan Panji lain, itu mungkin sedikit merepotkan, tetapi menjadi Tuan Panji sendirian adalah mencari kematian. Petik 2, Petik 2, Petik 2. Meskipun Bannerlord menikmati lebih banyak kekuasaan, mereka juga harus membayar lebih banyak tanggung jawab. Kecuali jika mereka memiliki latar belakang yang bagus, kebanyakan orang akan dengan patuh tunduk pada Tuan Panji lainnya. Cukup, Luo Zheng mencapai puncak dinding pedang, dan pedang panjang di tangannya tiba-tiba berbalik, membanting ke arah dinding pedang. Dentang, dengan suara garing, pedang panjang di tangannya dengan kejam menghantam dinding pedang. Dinding pedang ini seperti magnet raksasa, dengan kuat menarik pedang panjang itu ke sana. Luo Zheng membalik, berdiri kokoh di atas dinding pedang, dan pada saat yang sama melihat ke bawah. Pemuda berpakaian preman dan dua gadis lainnya juga mulai mendaki, dan sepertinya mereka tidak memiliki waktu yang mudah. Adapun yang lain, kinerja mereka bahkan lebih buruk. Sebagian besar dari mereka sudah berjuang ketika mereka berada 300 kaki dari dinding pedang. Sebaliknya, para murid akademi tampil lebih baik dari yang lain karena mereka telah mengkonsumsi SWOT Comprehension Liquid. Qiyu Yi dan Yue Bai Cheng sudah dekat dengan dinding pedang, dan Qiyu Si Yuan serta yang lainnya mengikuti dari belakang. Bahkan Lai Hua Bei hanya berjarak 7 hingga 8 kaki dari dinding pedang. Melihat ini, Luo Zheng menghela nafas lega. Dia memperkirakan bahwa semua murid akademi akan lulus. Dia bertanya-tanya seperti apa ekspresi Qiyu hanya ketika dia melihat ini. Kemudian, Luo Zheng menoleh dan melihat ke dalam dinding pedang. Di belakang dinding pedang ada ruang terbuka lebar, dan ada ratusan orang berkumpul di ruang terbuka ini. Orang-orang ini semuanya adalah master nirvana realem. Dari aura yang mereka pancarkan, mereka pastilah orang-orang yang baru saja memasuki alam nirvana. Di tangan mereka masing-masing memegang tiang bendera logam. Di tiang bendera, ada bendera yang berkibar tertiup angin, dan di bendera itu ada nama keluarga yang berbeda. Yao, Chen, Mu, orang-orang ini yang disebut Tuan Spanduk. Cerita bersambung, terima kasih yang telah menonton. Jangan lupa like, komen, and subscribe guys, karena subscribe itu gratis. Bye.